Putra Mahkota Klan Roh Petir menatap Feng Hao dengan takjub. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya dipenuhi rasa takut. Dia benar-benar tidak berdaya melawan Feng Hao, karena dia bisa merasakan bahwa energi atribut petir di dalam tubuhnya ditekan dengan paksa. Siapa? Siapa kamu? Putra Mahkota tergagap. Dia sangat terkejut terhadap orang misterius yang tiba-tiba muncul, Feng Hao. Ikuti aku. Jika kami tidak pergi sekarang, kami akan memperingatkan orang-orang tua istana Dewa Petir itu. Pada saat itu, tidak mudah bagi kami untuk pergi. Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis, sebelum berbalik dan pergi. Putra Mahkota tercengang. Dia sepertinya mempertimbangkan pilihannya di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengikuti. Dia tahu bahwa jika Feng Hao ingin menyakitinya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Melihat ekspresi Feng Hao, sepertinya dia ingin membantunya. Meski tidak tahu apa tujuannya, ini adalah harapan terakhir Putra Mahkota. Wajah Putra Mahkota mengeras. Melihat istana Dewa Petir yang seperti raksasa di malam hari, dia mengeraskan hatinya, menoleh, dan pergi, mengikuti punggung Feng Hao. Namun, sesaat setelah Feng Hao pergi, ruang di tempat ini tiba-tiba berubah. Sosok buram tiba-tiba muncul di langit malam. Dia mengenakan pakaian yang indah dan mengeluarkan aura yang mengesankan tanpa merasa marah. En, setelah sosok itu muncul, dia mengerutkan kening sejenak. Dia melihat residu hitam di tanah, dan mencubitnya beberapa kali. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Mereka semua mati. Pada saat ini, ruang di sampingnya terdistorsi satu demi satu, dan sosok lain muncul. Itu adalah seorang wanita. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kita sudah terlambat. Mereka semua mati. Pria itu menghela nafas pelan, dan residu hitam di tangannya terbawa angin. Lei Tian sudah mati. Wanita itu mengerutkan kening. Untuk dapat membunuh Lei Tian tanpa ada yang menyadarinya, seseorang setidaknya harus berada di alam master ilahi. Namun, selain mereka, ada guru ilahi lainnya di kota Dewa Petir. Sungguh kekuatan tipe petir yang luar biasa. Aku penasaran siapa orangnya. Pria itu berbicara dengan nada sedikit khawatir. Sambil melirik wanita itu, dia berkata, Lei Feng, terus segel kota Dewa Petir. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan kambing hitam itu lolos. Wanita bernama Lei Feng menganggupkan kepalanya, sebelum mereka berdua menghilang sekali lagi. Mereka adalah tetua tertinggi klan roh petir, dua penguasa ilahi. Setelah mereka pergi, dua sosok perlahan keluar dari kegelapan di dekatnya. Mereka adalah Feng Hao dan putra mahkota. Hei hei, kamu lihat itu. Dua guru ilahi ingin berurusan dengan Anda. Sepertinya situasimu buruk, kata Feng Hao sambil tertawa kecil. Dia tahu bahwa pihak lain pasti akan tiba dalam waktu singkat setelah dia menyelesaikan pertempuran. Oleh karena itu, dia tidak segera pergi, tetapi mengandalkan penyembunyian oranya yang sempurna untuk bersembunyi di kegelapan. Bahkan kedua penguasa tidak dapat mendeteksinya. Putra mahkota menarik nafas dalam-dalam dan memandang Feng Hao. Kamu bisa membantuku. Saya secara alami bisa melakukannya. Namun, kamu harus memberitahuku semua yang kamu tahu. Feng Hao tersenyum ringan. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ikuti aku. Putra mahkota diam-diam menganggupkan kepalanya. Segera, dia mengikuti Feng Hao dan benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Seluruh kota Dewa Petir sekali lagi kembali hening. Feng Hao dan putra mahkota diam-diam kembali ke penginapan. Selama seluruh proses, tidak ada yang tahu bahwa putra mahkota sebenarnya bersembunyi di penginapan. Setelah kembali ke kamarnya, Feng Hao dapat melihat dengan jelas betapa menyedihkannya putra mahkota klan roh petir. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, bahkan ada bau busuk yang keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Pergi dan menyegarkan diri. Lihatlah dirimu, kamu tidak memiliki kedudukan sebagai putra mahkota. Feng Hao tidak hanya menggelengkan kepalanya, tampaknya putra mahkota juga jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Jika bukan karena dia bergegas tepat waktu, putra mahkota mungkin benar-benar mengalami musibah. Mendengar kata-kata Feng Hao, putra mahkota memandang dirinya sendiri dan dengan canggung menganggupkan kepalanya. Tak lama setelah itu, dia berlari untuk menyegarkan diri dan bahkan berganti pakaian bersih sebelum muncul di hadapan Feng Hao. Feng Hao dengan ringan tersenyum dan berkata, sekarang kamu terlihat seperti manusia. Sepertinya kamu tidak akan terpojok selama jangka waktu ini. Ya, selama kurun waktu ini, saya seperti anjing liar. Tidak ada tempat bagiku untuk tinggal di seluruh kota Dewa Petir. Putra mahkota menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebagai putra mahkota sebuah klan, sangat disesalkan bahwa dia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Ayo, ceritakan padaku apa yang terjadi. Feng Hao tersenyum ringan. Siapa kamu? Bisakah kamu memberitahuku? Wajah putra mahkota berubah sedikit muram. Dia memang membutuhkan bantuan Feng Hao, tapi sebelum itu, dia ingin memahami identitas Feng Hao. Penguasa ras manusia, Feng Hao. Feng Hao tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengungkapkan identitasnya. Raut keheranan langsung tampak di wajah putra mahkota. Dia tanpa sadar berteriak, kamu adalah penguasa ras manusia, Feng Hao. Saya rasa tidak ada seorang pun di benua seratus ras yang tertarik untuk meniru saya. Feng Hao tersenyum. Kamu seharusnya bisa memberitahuku semuanya sekarang, kan? Kamu menggunakan kekuatan Heaven Surat tadi. Tidak heran saya bahkan tidak bisa menggunakan energi yang disebabkan oleh petir di tubuh saya. Wajah putra mahkota bergetar, dan ekspresi pengertian muncul di wajahnya. Feng Hao tersenyum tanpa berkata apa-apa. Putra mahkota hanyalah kaisar agung setengah langkah. Akan menjadi lelucon jika dia ingin melawannya. Bahkan jika mereka berada di alam yang sama, putra mahkota jelas bukan tandingan kekuatan di tubuhnya. Karena kamu adalah penguasa ras manusia, aku mohon padamu. Jika kamu bisa membantuku dan ayahku, klan roh guntur akan menjadi pengikut ras manusia selamanya. Putra mahkota tiba-tiba berlutut dan bersumpah setelah mengetahui identitas Feng Hao. Feng Hao terkejut dengan tindakan putra mahkota. Dia buru-buru membantu putra mahkota berdiri dan berkata, bangun dulu. Tidak. Jika penguasa ras manusia tidak menyetujui permintaanku, aku akan berlutut dan tidak pernah bangun. Putra mahkota mengertakkan gigi. Bagi seorang putra mahkota, berlutut di depan orang lain sudah merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Melihat ini, Feng Hao tiba-tiba memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang masalah ini. Dia menghela nafas dan berkata, bangunlah. Apapun yang terjadi, umat manusia tidak membutuhkan ras bawahan, melainkan sekutu. 2382 Terbukti, Feng Hao ingin membantu klan Roh Guntur sebagai sekutunya, dan tidak memanfaatkan situasi untuk menjadikan klan Roh Guntur sebagai bawahannya. Berdiri. Meskipun saya sudah menebak secara samar-samar beberapa hal, Anda harus memberi tahu saya semua yang Anda ketahui terlebih dahulu. Dengan begitu, aku akan bisa memahami semuanya dengan jelas. Feng Hao tersenyum. Putra mahkota sangat emosional. Di saat yang genting ini, ras manusia benar-benar berdiri untuk membantunya tanpa Pamrih sebagai sekutu. Dia sangat emosional. Seperti ini, semuanya dimulai dari 100 tahun yang lalu. Putra mahkota menghela nafas. 100 tahun yang lalu, klan Roh Guntur dan ras manusia sudah menjadi sekutu. Ini selalu menjadi niat ayah saya dan saya. Kami percaya bahwa penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan ras manusia. Sangat disayangkan semuanya berubah setelah kedatangan seorang ahli misterius. Bahkan ketiga tetua saat itu pun merasa khawatir. Putra mahkota melihat sekilas ekspresi Feng Hao sebelum melanjutkan berbicara. Seorang ahli datang untuk membuju Anda agar diam-diam berpartisipasi dalam perang melawan ras manusia. Feng Hao tersenyum dengan tenang. Dia sudah mengerti bahwa memang orang-orang dari lembah Suandaolah yang menyebabkan masalah. Kamu tahu. Putra mahkota tanpa sadar berteriak. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi tidak percaya. Masalah ini bisa dikatakan sangat rahasia. Namun dia tidak menyangka ras manusia benar-benar mengetahuinya. Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, menurutmu apakah aku akan melakukan perjalanan ke kota Dewa Petir? Feng Hao tersenyum. Dia memandang putra mahkota dan mengerutkan bibirnya. Kamu dan ayahmu, guru jiwa Guntur, tidak menyetujui masalah ini. Meskipun Anda tahu bahwa ahli misterius itu berasal dari lembah Suandao, Anda tetap tidak mau berurusan dengan ras manusia. Namun, ahli misterius itu tidak menyerah. Dia menemukan para tetua agung dari klan roh Guntur dan membuju mereka. Ekspresi putra mahkota menjadi semakin terkejut. Dia tidak berharap Feng Hao tahu banyak. Bahkan di klan roh Guntur, hanya dia, guru jiwa Guntur, dan tiga tetua agung yang mengetahui masalah ini. Tidak mungkin bagi klan roh Guntur untuk membocorkan berita tersebut. Mungkinkah ras manusia sudah merasakan bahwa seseorang akan mengambil tindakan melawannya? Jantung putra mahkota berdetak kencang saat memikirkan kemungkinan ini. Ketika dia melihat senyum mengejek di wajah Feng Hao, dia tahu bahwa ras manusia mengetahui rencana ini. Tuan ras manusia, aku bersumpah demi hidupku bahwa baik ayahku maupun aku tidak punya niat untuk berurusan dengan ras manusia. Bahkan jika itu adalah pendapat dari tiga tetua tertinggi, ayahku tidak menyetujuinya. Dahi putra mahkota dipenuhi keringat dingin. Aku tahu, kalau tidak aku tidak akan menyelamatkanmu. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Dia melirik ke arah putra mahkota dan bergumam pada dirinya sendiri, jika aku tidak salah, ayahmu seharusnya terluka parah oleh ketiga tetua tertinggimu. Putra mahkota mengangguk sementara semburat kemarahan muncul di wajahnya. Dia berkata, semua ini adalah rencana dari tiga tetua tertinggi. Demi ikut serta dalam rencana itu, mereka tak henti-hentinya berusaha membujuk ayah saya. Namun, ayah saya menolak sama sekali, jadi mereka memutuskan untuk menyakiti ayah saya dan secara tidak langsung menjebak saya. Dengan cara itu, mereka akan bisa mendapatkan kembali kendali atas seluruh klan roh petir, dan baik ayahku maupun aku tidak akan bisa menghentikan mereka. Bagaimana luka ayahmu? Apakah dia masih di istana Dewa Petir? Feng Hao bertanya. Dia merenung sejenak. Jika guru jiwa guntur masih hidup, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan ketiga tetua tertinggi tanpa ada yang menyadarinya. Di sisi lain, jika guru jiwa guntur telah dibunuh oleh tiga tetua tertinggi, dia tidak perlu membuang waktu lagi. Dia bisa langsung memberitahu Grand Miss Sovereign dan yang lainnya untuk datang ke sini. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghadapi dua guru ilahi dan seorang kaisar agung sendirian. Sebenarnya ayah saya tidak mengalami luka apapun. Dia baru saja diracuni dan dipenjarakan oleh mereka. Dunia luar tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya mengumumkan bahwa saya membunuh ayah saya dan guru jiwa guntur mengalami koma. Putra mahkota mengepalkan tangannya saat dia berbicara. Keracunan, Feng Hao sedikit mengernyit. Jika dia mengingatnya dengan benar, budidaya guru jiwa guntur seharusnya berada di alam guru ilahi. Dia bahkan mungkin adalah guru ilahi tingkat menengah. Bagaimana dia bisa diracuni? Itu sejenis racun yang disebut bubuk pelembut tulang. Itu tidak akan membunuhmu, tapi begitu kamu menghirupnya, kamu tidak akan bisa menggunakan energi apapun di tubuhmu. Putra mahkota mengertakkan gigi. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membunuh ayah saya. Meskipun mereka adalah tetua tertinggi, mereka hanyalah guru ilahi tingkat rendah. Ayah saya adalah guru ilahi tingkat menengah. Bubuk pelembut tulang. Feng Hao sedikit terkejut. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Racun semacam ini juga efektif pada para ahli rilem master ilahi. Selama seseorang ceroboh dan jatuh ke dalamnya, guru ilahi tidak akan berbeda dari orang biasa. Mereka bahkan tidak dapat menggunakan energi dalam tubuhnya. Jangan khawatir. Karena itu masalahnya, saya akan dapat membantu Anda menyelamatkan guru roh petir dan membunuh kedua tetua itu. Feng Hao tersenyum tipis. Sekarang setelah dia mengetahui situasinya, dia menjadi percaya diri. Ada tiga orang. Meskipun yang lain bukan guru ilahi, dia juga seorang kaisar surgawi, kata putra mahkota dengan ragu-ragu. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jadi bagaimana jika dia seorang kaisar surgawi? Selama aku bisa menemukan lokasi ayahmu, aku akan membantunya menghilangkan racun itu. Dengan kultivasi ayahmu, dia akan mampu menahan dua divine master tingkat rendah. Saya akan berurusan dengan kaisar surgawi terakhir. Mata putra mahkota berbinar ketika mendengar kata-kata Feng Hao. Dia telah menyaksikan cara Feng Hao sebelumnya. Feng Hao memiliki kekuatan murka surga yang mengerikan. Apalagi seorang kaisar agung, bahkan dua tetua agung alam guru ilahi mungkin tidak bisa membunuhnya. Apakah kamu punya cara untuk memastikan lokasi ayahmu? Ekspresi Feng Hao berangsur-angsur menjadi serius. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jika dia bisa mengetahui di mana tepatnya ayahnya berada, maka peluang suksesnya akan jauh lebih tinggi. Sekarang, mereka pasti sudah pindah. Namun, jika Anda ingin tahu, saya bisa meminta mantan orang kepercayaan saya untuk membantu saya mencari tahu. Anda harus tahu bahwa tidak semua orang di Istana Dewa Petir berada di bawah komando tetua tertinggi. Putra mahkota bergumam pada dirinya sendiri sejenak, sebelum ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Melihat Istana Dewa Petir di kejauhan, kemarahan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ayahnya masih tak sadarkan diri di tempat itu, sementara ia melakukan kejahatan membunuh ayahnya dan harus berkeliaran di luar. Putra mahkota merenung sejenak, lalu dengan tegas berkata, mereka dapat diandalkan. Mereka adalah prajurit kematian yang diam-diam aku dan ayahku pelihara. Mereka tersebar di setiap sudut Istana Dewa Petir. Bahkan ketiga tetua tidak akan mengetahui tentang mereka. Mendengar kata-katanya, Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, saat matahari terbit, Anda akan diam-diam menghubungi orang-orang itu dan mencari tahu lokasi penguasa roh petir. Kami akan mengambil tindakan pada malam yang sama. Putra mahkota menganggupkan kepalanya. Dengan Feng Hao, penguasa ras manusia, harapan di hatinya tiba-tiba tumbuh. Setelah semalaman tanpa tidur, Putra mahkota diam-diam meninggalkan penginapan keesokan paginya setelah dengan cermat mengubah penampilannya. Kali ini, Feng Hao bahkan mengajarinya metode untuk menyembunyikan auranya. Saat ini, tidak hanya penampilan Putra mahkota yang berubah drastis, bahkan auranya pun telah ditekan hingga ke puncak alam suci. Kali ini, bahkan guru ilahi pun tidak akan dapat melihat petunjuk apapun. Saya harap orang-orang Anda dapat dipercaya. Feng Hao melihat sosok Putra mahkota yang akan pergi dan menghela nafas. Jika yang disebut prajurit kematian Putra mahkota mengkhianatinya, maka Feng Hao tidak akan ragu untuk meninggalkan kota Dewa Petir dan menyerahkan masalah ini kepada penguasa primordial. Feng Hao yakin menghadapi seorang guru ilahi, tetapi dia tidak percaya diri menghadapi dua guru ilahi. Dia tahu batasannya sendiri, dan dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya di tempat ini. Setelah Putra mahkota meninggalkan penginapan, dia segera bergabung dengan kerumunan. Saat ini, dia memiliki topeng khusus di wajahnya, dan auranya telah banyak berubah di bawah bantuan Feng Hao. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Istana Dewa Petir, lalu berjalan perlahan. Ketika dia tiba di daerah tidak jauh dari Istana Dewa Petir, itu adalah sebuah gang, dan hanya ada sedikit orang di sekitarnya. Putra mahkota, sebaliknya, juga dengan cepat melihat sekeliling. Setelah menemukan bahwa tidak ada kelainan, dia mengukir sinyal unik di dinding. Setelah melakukan semua ini, Putra mahkota segera meninggalkan tempat ini. Ini adalah tempat di mana dia membuat perjanjian dengan Deat Warriors. Selama tanda muncul di sini, Deat Warriors akan mengerti apa yang sedang terjadi. Memang benar, setelah Putra mahkota meninggalkan gang selama beberapa waktu, bayangan hitam diam-diam muncul. Ketika dia melihat tanda yang muncul di dinding, dia jelas terkejut. Namun, setelah melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia buru-buru pergi. Anehnya, arah kepergiannya sama persis dengan arah Putra mahkota. Setelah sosok hitam itu pergi, ruang itu perlahan terdistorsi, dan sosok buram seorang wanita muncul. Anehnya, itu adalah Lei Feng. Matanya yang indah menatap tajam ke simbol di dinding, sementara sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman misterius. Apakah itu dia? Tiba-tiba, transmisi suara terdengar dari kehampaan. Ruang di belakang Lei Feng perlahan terdistorsi lagi, dan sosok lain muncul. Auranya tidak sekuat Lei Feng, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Putra mahkota dan Kaisar Agung setengah langkah lainnya. Identitas orang ini sudah jelas, dia adalah penatua tertinggi ketiga dari penguasa roh petir. Iya, itu dia. Meskipun aura dan penampilannya telah banyak berubah, dialah satu-satunya yang bisa menggunakan metode ini untuk menghubungi Deat Warrior di bawahnya. Lei Feng tersenyum menawan, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Lalu kenapa kita tidak mengambil tindakan sekarang? Penatua tertinggi dari alam Kaisar Agung bertanya dengan bingung. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, Putra mahkota akan mati tanpa tempat pemakaman, dan tujuan mereka akan tercapai. Tidak perlu terburu-buru, saya rasa dia tidak menyangka bahwa yang disebut Deat Warriors sudah berada di bawah kendali kita. Lei Feng tersenyum tipis, ada ahli lain yang bersembunyi di kegelapan. Saya ingin tahu siapa orangnya. Kalau tidak salah, aku akan mencari tahunya nanti malam. Kau memberi tahunya di mana Lei Long berada. Kaisar Agung di belakang Lei Feng berkata dengan linglung. Itu benar, aku ingin melihat siapa yang ingin merusak rencana klan roh petir. Suara Lei Feng tanpa sadar menjadi dingin. Setelah kematian Lei Tian tadi malam, dia sudah tahu bahwa ada seseorang yang diam-diam ikut campur kali ini, dan kemungkinan besar pihak lain itu adalah eksistensi di alam master ilahi. Bagi Lei Feng, jika mereka tidak mengetahui siapa ancaman tersembunyinya, mereka tidak akan merasa nyaman. Lagi pula, begitu hal-hal yang mereka lakukan terungkap, seluruh klan roh petir tidak akan melepaskan mereka. Membunuh Patriark saat ini dan menjebak Putra Mahkota. Begitu kedua kejahatan ini diketahui, tidak akan ada tempat bagi mereka di klan roh petir, bahkan jika mereka adalah tetua tertinggi. Pada saat ini, Putra Mahkota secara alami tidak mengetahui bahwa yang disebut prajurit kematian telah ditemukan oleh sesepuh tertinggi, dan mereka sudah berada di bawah kendali mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Putra Mahkota, dan itu juga merupakan hal yang paling mengkhawatirkan Feng Hao. Setelah Putra Mahkota meninggalkan gang, dia tiba di sebuah penginapan kecil di kota Dewa Petir. Ada banyak aliran orang di sini, jadi dia memilih untuk bertemu di sini agar tidak ada yang memperhatikannya. Namun, dia tidak tahu bahwa setiap tindakannya telah diperhatikan oleh orang lain. Setelah Putra Mahkota memasuki penginapan kecil, sosok hitam yang mengikutinya dari gang juga mengikutinya. Keduanya berpura-pura tidak mengenal satu sama lain, padahal mereka sudah berkomunikasi melalui telepati. Bawahan ini memberi salam kepada Putra Mahkota. Deat Warrior tidak menunjukkan kelainan apapun, dan semuanya sama seperti sebelumnya. Tidak perlu terlalu sopan. Bagaimana situasi di Istana Dewa Petir? Putra Mahkota bertanya. Waktunya tidak banyak, dan mereka tidak bisa menundanya terlalu lama. Jika mereka ketahuan, semuanya akan berakhir. Sangat kacau. Ketiga tetua tertinggi telah secara langsung mengambil alih Istana Dewa Petir, sosok hitam itu menjawab dengan jujur. Apakah kamu tahu di mana ayahku di penjara? Putra Mahkota menanyakan pertanyaan paling penting. Diaula petir perak di Istana Dewa Petir. Namun, ada sekelompok penjaga yang menjaganya. Sosok hitam itu ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya, dia tetap menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan penatua tertinggi kepadanya. Baiklah, itu sudah cukup. Kamu bisa kembali dulu. Putra Mahkota menghela nafas lega. Sekarang dia tahu di mana ayahnya berada, segalanya akan menjadi lebih mudah. Putra Mahkota, bawahan ini menyarankanmu untuk tidak mengambil risiko. Sebelum Deat Warrior pergi, dia tiba-tiba mengatakan itu, menyebabkan Putra Mahkota merenung sejenak. Namun, pada akhirnya, dia tetap kembali ke penginapan tempat Feng Hao berada. Dia tidak memiliki terlalu banyak kecurigaan di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah Deat Warrior yang dia pelihara secara pribadi. 2384 Aku sudah mengetahui lokasi ayahku. Putra Mahkota menganggupkan kepalanya, dan ekspresinya sedikit bersemangat. Kamu belum ketahuankan, melihat bagaimana Putra Mahkota dapat mengetahui informasi dengan begitu cepat, dia agak heran. Namun, dia tetap bertanya dengan cemas. Menurutku tidak. Saya tidak merasakan ada orang yang mengikuti saya sepanjang jalan. Putra Mahkota menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia secara alami tahu bahwa jika mereka terungkap, dia dan Feng Hao akan berada dalam bahaya besar. Itu bagus. Ayo kita pergi ke Istana Dewa Petir di malam hari. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil melihat ke langit. Putra Mahkota menganggupkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia menemukan tempat di kamar dan duduk. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Baru sekarang dia tahu betapa pentingnya kekuatan. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Melihat Putra Mahkota memasuki kondisi kultivasi, Feng Hao tersenyum. Segera setelah itu, dia menetapkan batasan di dalam ruangan, mengisolasi aura agar tidak bocor. Bagaimanapun, kota Dewa Petir saat ini berada dalam keadaan panik. Kresek-kresek-kresek-kresek. Saat ini, sinar petir perak mulai muncul di tubuh Putra Mahkota. Mereka menutupi seluruh tubuhnya, dan mereka terus-menerus berkeliaran. Saat petir menyambar, aura Putra Mahkota berfluktuasi. Melihat pemandangan ini, Feng Hao tersenyum. Sambil menggelengkan kepalanya, dia bergumam pada dirinya sendiri, karena kita sudah ditakdirkan, aku akan memberimu kesempatan. Itu apa? Begitu dia selesai berbicara, Feng Hao perlahan mengulurkan telapak tangannya. Bola petir sembilan warna muncul di telapak tangannya. Meski tidak mengeluarkan suara apapun, benda tak berbentuk mungkin akan menyebar. Kekuatan Murka Surgawi. Feng Hao melirik Putra Mahkota, lalu menjentikan tangannya, menembakkan bola petir ke tubuh Putra Mahkota. Desir. Kekuatan sembilan warna dari Heavenly Rat sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia memasuki tubuh Putra Mahkota. Tiba-tiba tubuh Putra Mahkota bergetar. Dia merasa seolah ada energi tambahan di tubuhnya yang tidak bisa dia kendalikan. Jangan bergerak. Sempurnakan bola energi ini. Itu bagus untukmu. Tepat ketika dia hendak membuka matanya, dia mendengar transmisi suara Feng Hao, yang membuatnya merasa lega. Dia menutup matanya dan mulai memurnikan energi kesengsaraan surgawi di tubuhnya. Dia tahu itu adalah hadiah dari Feng Hao. Namun, bagaimana kekuatan Murka Surgawi bisa dimurnikan dengan begitu mudah? Saat itu, Feng Hao juga mengalami sedikit pelarian dari kematian, dan hampir mati baik jiwa maupun raga. Baru setelah itu dia meminjam kekuatan manik spiritual untuk berhasil menyempurnakan kekuatan Murka Surgawi. Namun, Feng Hao hanya menggunakan bola kekuatan Murka Surgawi yang sangat lemah. Dia menyuruh Putra Mahkota menyerapnya, dan dengan begitu, basis budidaya Putra Mahkota akan berubah dan meningkat. Dengan kekuatan Murka Surgawi di tubuhnya, ekspresi Putra Mahkota berfluktuasi. Tubuhnya terus-menerus bergetar, dan tetesan keringat dingin membasahi wajahnya. Dia jelas menahan rasa sakit yang tidak manusiawi. Feng Hao melihat semuanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika dia bahkan tidak bisa menahan rasa sakit ini, maka dia pasti tidak akan mampu menanggungnya bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung di masa depan. Penyempurnaan berlangsung selama setengah hari. Akhirnya, di malam hari, petir di tubuh Putra Mahkota mulai menghilang secara bertahap, dan ekspresinya berangsur-angsur kembali normal. Namun, auranya menjadi lebih agung. Desir. Putra Mahkota tiba-tiba membuka matanya, dan dua sambaran petir keluar dari matanya. Selamat, kultivasi Anda sekali lagi maju selangkah kecil. Anda akan dapat maju di masa depan. Feng Hao berkata dengan senyum berseri-seri di sisinya. Putra Mahkota kembali sadar dari kondisi kultivasinya, dan dia menjadi bersemangat saat merasakan kondisi tubuhnya. Di masa lalu, dia baru saja maju ke alam kaisar agung setengah langkah, dan dia masih jauh dari alam kesempurnaan agung. Namun, setelah merasakan kekayaan Feng Hao dan menyempurnakan bola energi, dia menemukan bahwa dia secara samar-samar telah menyentuh ambang pintu. Kaisar agung, langkah selanjutnya adalah alam kaisar agung. Terima kasih, terimalah kau tahu saya. Putra Mahkota bukanlah seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa melakukan perubahan seperti itu adalah karena bantuan Feng Hao. Ia langsung berlutut dan bersujud sebanyak tiga kali untuk menunjukkan ketulusannya. Baiklah, kamu tidak perlu melakukan itu. Saya baru saja melihat bahwa fondasi Anda tidak buruk, dan Anda memiliki energi atribut petir, kata Feng Hao sambil tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Ada apa dengan Putra Mahkota Klan Roh Guntur? Kenapa dia selalu berlutut? Kebaikanmu tak terlupakan. Di masa depan, jika klan manusia membutuhkan bantuan klan Roh Guntur, kami pasti akan melakukan yang terbaik, ucap Putra Mahkota dengan hormat. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Roh Guntur akan menjadi sekutu terkuat klan manusia. Baiklah, baiklah, mari kita bicarakan hal ini setelah kita menyelamatkan ayahmu. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang, desah Feng Hao. Dia melirik ke langit di luar jendela, dan hari sudah senja. Apakah kita akan bergerak? Putra Mahkota menarik nafas dalam-dalam, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Ya, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia juga berdiri. Baik dia maupun Putra Mahkota berganti pakaian hitam. Segera setelah itu, kedua sosok itu seperti hantu ketika mereka meninggalkan penginapan dan menuju ke arah istana Dewa Petir. Sepanjang jalan, mereka pasti bertemu banyak penjaga istana Dewa Petir. Namun, di bawah penindasan Feng Hao yang disengaja, mereka berhasil mencapai sekitar istana Dewa Petir tanpa kecelakaan apapun. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa mendeteksi jejak mereka. Apakah kamu yakin kami belum terekspos? Feng Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa disadari, dia merasa penjaga istana Dewa Petir tampak jauh lebih kuat dari tadi malam. Seharusnya tidak ada masalah, mengerutkan kening Putra Mahkota. Dia juga merasa ada yang tidak beres, tapi apakah dia masih bisa mundur sekarang? Lupakan saja, karena kita sudah di sini, ayo menerobos masuk. Feng Hao tersenyum percaya diri, tetapi ada kalimat di hatinya yang tidak dia ucapkan dengan lantang. Jika mereka benar-benar terekspos, maka jangan salahkan dia karena pergi tanpa perasaan. Dengan kultifasi Feng Hao, begitu dia bertekad untuk pergi, Guru Ilahi tidak akan bisa menghentikannya. Namun, hal itu sulit dikatakan bagi Putra Mahkota. Putra Mahkota menganggupkan kepalanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Feng Hao. Saat ada bahaya, bahkan jika Feng Hao pergi atas kemauannya sendiri, dia tidak akan menyalahkannya. Lagi pula, sebelum mereka datang, dia sudah menjamin bahwa mereka pasti tidak akan terekspos, belum lagi masih ada penyergapan di Istana Dewa Petir. 2385 Karena Putra Mahkota sangat akrab dengan segala sesuatu di Istana Dewa Petir, dia pada dasarnya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tiba di Aula Petir Perak. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun penjaga atau penjaga tersembunyi yang bisa menemukannya. Adapun tiga tetua tertinggi Istana Dewa Petir, aura mereka masih ada, tetapi tidak ada reaksi apapun dari mereka. Hal ini menyebabkan Feng Hao menghela nafas lega. Silver Lightning Hole berada tepat di depannya, tetapi jumlah penjaga jelas meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Ada penjaga setiap 3 hingga 4 langkah, dan semua aura mereka tidak lemah. Putra Mahkota memberi isyarat tangan, menunjukkan bahwa ini adalah lokasi sasaran mereka. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Saat ini, keduanya tersembunyi dalam kegelapan. Tidak jauh dari mereka, ada seorang penjaga tersembunyi yang bersembunyi di kegelapan. Feng Hao menunjuk ke penjaga yang tersembunyi, memberi isyarat agar Putra Mahkota mengikutinya. Berdasarkan situasi saat ini, tidak akan mudah untuk memasuki Silver Lightning Hole. Mereka hanya bisa mengurus penjaga tersembunyi ini selangkah demi selangkah. Selain itu, mereka harus cepat, dan tidak boleh menimbulkan suara apapun. Jika tidak, mereka akan membuat semua penjaga khawatir, dan pada saat itu, mereka berdua akan benar-benar berada dalam masalah besar. Aura Feng Hao ditekan hingga ekstrim, menyebabkan Putra Mahkota berseru kagum. Feng Hao jelas berada tepat di depannya, tetapi saat dia menutup matanya dan mencoba menangkap auranya, dia tidak dapat menemukan apapun. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat ketakutan. Jika Feng Hao mengambil tindakan terhadapnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, Putra Mahkota bersuka cita karena dia mampu mengikat Feng Hao untuk menjadi sekutunya dan bukan musuhnya. Ini hanyalah pilihan yang sangat bijaksana. Kenyataannya, Feng Hao tidak hanya menyembunyikan auranya dengan sempurna, bahkan penjaga tersembunyi yang dia targetkan pun terbunuh oleh kecepatan kilat Feng Hao. Sebelum penjaga bisa melihat sosok Feng Hao, jiwanya sudah kembali ke dunia bawah. Sepanjang jalan, Feng Hao menggunakan metode yang sama untuk mengurus lebih dari 10 penjaga tersembunyi. Metode ini menyebabkan Putra Mahkota tercengang, dan rasa hormatnya terhadap Feng Hao semakin meningkat. Cara ini akan menjadi mimpi buruk Putra Mahkota jika ia menjadi musuh. Sekitar satu jam kemudian, Feng Hao akhirnya mengurus lebih dari 10 penjaga tersembunyi di sepanjang jalan dan mendekati tepi Silver Lightning Hall. Hingga saat ini, para penjaga tersebut masih belum mengetahui bahwa seseorang telah diam-diam menyerang mereka. Kita tidak punya banyak waktu. Kira-kira satu jam lagi, para penjaga ini akan berganti sif. Pada saat itu, kematian para penjaga yang tersembunyi pasti akan menyebabkan seluruh Istana Dewa Petir menjadi panik. Putra Mahkota diam-diam mengirimkan pesan. Sebagai Putra Mahkota Istana Dewa Petir, dia sangat akrab dengan segala hal tentang para penjaga. Dia tahu bahwa mereka telah menyelinap ke Istana Dewa Petir, tetapi mereka hanya punya waktu setengah jam. Jadi, mereka hanya bisa berhasil. Feng Hao mengangguk. Tak lama kemudian, mereka berdua diam-diam menyelinap ke Silver Lightning Hall, dan para penjaga masih tidak tahu apa yang terjadi. Hal ini tidak dapat disalahkan pada mereka. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli yang memiliki tingkat pengolahan seorang kaisar agung. Yang terkuat di antara mereka hanyalah ahli Sein Reng. Bagaimana mereka bisa mendeteksinya? Pada saat ini, Feng Hao dan Putra Mahkota terus mencari keberadaan Raja Roh Petir di Aula Petir Perak. Untungnya tidak banyak penjaga di Aula. Feng Hao langsung merawat mereka dan tidak berencana untuk menahan diri. Apa yang Feng Hao tidak tahu adalah bahwa setelah dia menyelinap ke Aula Petir Perak, ada reaksi di tempat lain di Istana Dewa Petir. Di ruangan gelap, mereka bertiga sedang duduk di lantai dengan mata tertutup, seolah sedang menunggu sesuatu. Ada tikus masuk. Lei Feng adalah orang pertama yang membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Memang ada beberapa, begitu banyak penjaga yang tidak menyadarinya. Tetua tertinggi alam kaisar agung menghela nafas. Kita harus tahu bahwa keamanan Silver Lightning Hall sangat ketat. Bahkan jika itu dia, dia tidak akan bisa menyelinap masuk tanpa memberi tahu siapapun. Pihak lain adalah eksistensi alam master ilahi. Kita tidak bisa mengalahkan rumput dan memperingatkan ular. Kami akan mengambil tindakan dalam waktu setengah jam. Orang terakhir merenung sejenak dan berkata, dia ingin menyerang saat pihak lain sedang paling santai. Dengan cara ini, dia bisa memastikan pihak lain tidak bisa melarikan diri. Setengah jam, bisakah dia menghilangkan bubuk pelembut tulang itu? Lei Feng berkata sambil mengerutkan kening. Setengah jam terlalu lama, banyak hal yang bisa terjadi. Kali ini bedak pelembut tulang dibuat khusus oleh saya. Itu bisa membuat kekuatan hidup orang yang diracuni menghilang secara diam-diam. Setengah jam tidak cukup baginya untuk menghapusnya meskipun kita memberinya waktu satu hari. Jelas sekali, pria itu sangat yakin dengan racunnya. Itu bagus. Lei Feng menganggupkan kepalanya setelah mendengar apa yang dia katakan. Namun, mereka tidak tahu bahwa karena hal inilah mereka kehilangan peluang besar. Ketika Feng Hao dan Putra Mahkota menyelinap ke Istana Dewa Petir, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Itu karena ada batasan tak kasat mata di Istana Dewa Petir. Saat orang luar menerobos masuk, Lei Feng dan yang lainnya akan bisa merasakannya. Dia seharusnya ada di ruangan depan. Putra Mahkota melihat sekelilingnya dan berkata kepada Feng Hao. Dia baru saja membunuh salah satu penjaga dan memperoleh informasi ini darinya. Oleh karena itu, dia dapat memastikan kamar tempat ayahnya berada saat ini. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berjingkat menuju kamar. Putra Mahkota mengikuti di belakangnya. Dia tidak santai sama sekali. Matanya memancarkan tatapan tajam saat dia memperhatikan semua gerakan di sekitarnya. Yang aneh adalah tidak ada penjaga di ruangan itu. Namun, ada aura samar di ruangan itu. Samar-samar terlihat. Itu seharusnya adalah penguasa roh petir saat ini. Para penjaga Silver Lightning Hole telah ditangani. Masih ada waktu satu jam sebelum mereka berganti shift. Kita masih punya waktu. Putra Mahkota menganggupkan kepalanya dan menjelaskan. Mendengar ini, Feng Hao menghela nafas lega di dalam hatinya. Setengah jam sudah cukup baginya. Dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, Feng Hao dan Putra Mahkota melihat seorang pria paruh baya terbaring di tengah ruangan. Dia tidak sadarkan diri, dan auranya sangat lemah. Ayah, ketika Putra Mahkota melihat pria paruh baya itu, ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Identitasnya jelas. Dia adalah penguasa roh petir saat ini. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya tersembunyi di sekitarnya, dia perlahan mendekati pria paruh baya itu. Wajah pria paruh baya itu pucat dan auranya sangat lemah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti guru ilahi. Dia tidak sesederhana bedak pelembut tulang. Feng Hao melihatnya dan mendapat jawaban di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa vitalitas dalam tubuh pria paruh baya itu sepertinya mengalir hilang. 2386 Aku belum tahu, tapi situasi ayahmu saat ini agak buruk. Feng Hao berkata dengan cemberut. Dia dengan hati-hati memeriksa Raja Roh Petir, yang tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi, dan kekuatan hidup di dalam tubuhnya melemah dengan kecepatan yang lemah. Jika bukan dia, orang lain tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Ini jelas bukan bubuk pelembut tulang yang sederhana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Ekspresi Putra Mahkota menjadi gelap saat dia mengepalkan tinjunya. Para tetua tertinggi terkutuk, apa yang mereka lakukan terhadap ayahku. Aku tidak tahu, tapi setengahnya saja sudah cukup. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia sendiri tidak terlalu percaya diri, dan hanya bisa mencoba yang terbaik. Jika dia pergi bersama Raja Roh Petir sendirian, itu pada dasarnya mustahil. Saat ini, masih banyak penjaga di luar Istana Petir Perak yang berada di tempat terbuka. Mereka berdua bisa pergi diam-diam, tapi jika mereka membawa orang lain, itu pada dasarnya tidak mungkin, kecuali mereka menerobos masuk dengan paksa. Namun, masih ada tiga tetua agung lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan di Istana Dewa Petir, jadi pada dasarnya itu adalah hal yang tidak bijaksana untuk dilakukan. Baiklah, aku sudah menyingkirkanmu. Aku akan menjagamu. Ekspresi Putra Mahkota sangat serius saat dia berkata. Dia tahu ini adalah kesempatannya. Jika dia mampu membawa kembali Raja Roh Petir, maka semuanya akan terungkap, dan dia tidak perlu menanggung nama membunuh ayahnya. Namun, jika dia gagal, yang menunggunya adalah situasi di mana tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada Feng Hao, dan berharap bahwa penguasa legendaris umat manusia memiliki kemampuan untuk membangunkan ayahnya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Tak lama kemudian, sambil berpikir, segumpal energi biru samar muncul di tangannya. Ini adalah energi dari tiga mutiara spiritual di tubuhnya. Sejak dia hampir mati ketika dia menerobos kesengsaraan surgawi, tiga mutiara spiritual tampaknya telah menyatu dengan tubuhnya. Dia tidak dapat merasakan keberadaan orb spiritual, tetapi dia memiliki kemampuan untuk memindahkan orb spiritual kapan saja. Hal ini sedikit membingungkannya. Namun, sejak dia melewati kemurkaan surgawi, dia tidak punya waktu untuk menenangkan diri dan menstabilkan budidayanya, apalagi memahami orb spiritual di tubuhnya. Melihat Feng Hao hendak mengambil tindakan, putra mahkota diam-diam mundur dan berhenti di depan pintu kamar. Meski semua penjaga di istana telah ditangani, siapa yang tahu jika sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Dia ingin mencegah situasi seperti itu terjadi. Setengah jam tidaklah terlalu lama, namun juga tidak terlalu singkat. Feng Hao langsung menekan telapak tangannya, yang ditutupi dengan energi biru tua, kedahi penguasa roh petir. Segera, tubuh Raja Roh Petir sedikit bergerak. Berhasil, ketika Feng Hao melihat ini, jantungnya berdetak kencang. Dia sangat takut metodenya tidak efektif melawan racun yang tidak diketahui ini. Itu akan menjadi masalah besar. Namun, jelas energi biru di tubuhnya sangat efektif melawan racun ini. Setelah beberapa saat, warna kulit Raja Roh Petir telah meningkat pesat. Wajah aslinya yang pucat pasi kini berangsur-angsur berubah menjadi merah. Namun, masih belum ada tanda-tanda dia bangun. Feng Hao mengerutkan alisnya dengan erat dan menutup matanya dengan lembut. Dia bisa merasakan ada energi aneh di dalam tubuh Raja Roh Petir. Meskipun menyebabkan Raja Roh Petir jatuh pingsan, hal itu juga terus-menerus mengikis kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya. Kita harus tahu bahwa Raja Roh Petir adalah eksistensi guru ilahi tingkat menengah. Racun yang bisa membuat keberadaan seperti itu diwaspadai jelas bukan barang biasa. Di bawah pengertian Feng Hao, situasi di dalam tubuh Raja Roh Petir juga dipahami olehnya. Feng Hao dapat dengan jelas melihat bahwa ada bola energi abu-abu yang berputar di sekitar jantung Raja Roh Petir. Hal yang menyebabkan Raja Roh Petir jatuh pingsan tentu saja adalah bola energi abu-abu ini. Meskipun energi biru di dalam tubuh Feng Hao mulai secara bertahap melonjak ke dalam tubuh Raja Roh Petir, itu hanya dapat menstabilkan kekuatan hidup di dalam tubuh Raja Roh Petir. Masih agak sulit baginya untuk segera bangun. Apa? Apakah ada jalan? Ketika dia melihat Feng Hao telah membuka matanya dan menunjukkan ekspresi berkerut, hati putra mahkota menegang. Ada bola energi abu-abu yang aneh di dalam tubuh ayahmu. Kalau tidak dihilangkan, saya khawatir dia tidak bisa bangun. Feng Hao menghela nafas dan berkata, Ini sama sekali bukan bubuk pelembut tulang. Sebaliknya, itu dicampur dengan beberapa hal lain. Selain menyebabkan dia jatuh pingsan, hal itu juga berdampak pada pengikisan kekuatan hidupnya. Binatang buas ini, mata putra mahkota seolah-olah menyemburkan api amarah. Memikirkan bahwa ketiga tetua tertinggi benar-benar akan memperlakukan ayahnya sedemikian rupa, hal itu secara praktis menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengamuk. Tenanglah, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Bantu aku melindungiku dan memastikan tidak ada orang yang menggangguku. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk bertaruh. Jika dia mampu membangunkan Raja Roh Petir dalam waktu setengah jam, maka semua masalah akan terpecahkan. Namun, ini setara dengan mempertaruhkan nyawa Feng Hao. Itu karena begitu dia mulai merawat Raja Roh Petir, dia tidak akan bisa mengalihkan perhatiannya untuk mengamati situasi di sekitarnya. Selain itu, dia tidak bisa diganggu selama proses tersebut. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar tidak ada yang menemukan sesuatu yang salah dengan Silver Lightning Hall. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Baiklah, serahkan padaku. Sekalipun aku harus membayar dengan nyawaku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyeberang. Wajah Putra Mahkota menunjukkan ekspresi yang kejam. Ini adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan lain. Kecuali dia berbalik dan pergi bersama Feng Hao sekarang. Namun, bagaimana dia bisa duduk santai dan melihat ayahnya tidak melakukan apapun? Jelas sekali, dia bukan orang seperti itu. Kalau tidak, Feng Hao tidak akan memilih untuk membantunya. Oleh karena itu, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus memastikan bahwa Feng Hao merawat ayahnya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia tidak ragu-ragu. Saat ini, setengah jam saja tidak cukup. Oleh karena itu, ia harus berpacu dengan waktu. Di dalam hatinya, ada sedikit rasa takut. Memasuki Istana Dewa Petir malam ini terlalu mudah. Meskipun ada banyak penjaga yang terbuka dan tersembunyi, praktis tidak ada halangan bagi para ahli sejati. Namun, mengingat situasi saat ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Feng Hao segera menutup matanya dan mulai memobilisasi energi biru di dalam tubuhnya. Dia mulai menuangkan semuanya ke dalam tubuh Raja Roh Petir, berniat menggunakan kekuatan bola spiritual untuk menghapus energi berwarna abu-abu. Pada saat ini, kemarahan surgawi sembilan warna dalam tubuh Feng Hao juga beredar dengan tenang. Mengikuti energi biru, ia memasuki tubuh Raja Roh Petir. Ini diluar dugaan Feng Hao. Dia tidak menggunakan murka surgawi, jadi mengapa hal itu masih terjadi? 2387 Ketika kemarahan surgawi sembilan warna memasuki tubuh Raja Roh Petir, sepertinya hal itu beresonansi dengan energi Roh Petir, menyebabkan energi di dalam tubuh Roh Petir, yang telah tidak aktif selama waktu yang lama, untuk beredar sekali lagi. Situasi ini tentu saja membuat Feng Hao merasa sangat terkejut. Namun, dia segera menyadari. Tubuhnya mengandung kekuatan murka surgawi, sedangkan tubuh utama Roh Petir mengandung kekuatan petir. Meskipun kedua kekuatan tersebut tidak berada pada level yang sama, keduanya berasal dari sumber yang sama, itulah sebabnya ada resonansi di antara keduanya. Itu sama seperti Feng Hao yang secara kebetulan bertemu dengan Putra Mahkota sebelumnya. Saat energi tubuh utama Roh Petir terus beresonansi dengan kemarahan surgawi di dalam tubuh Feng Hao, Feng Hao terkejut saat mengetahui bahwa energi keabu-abuan di dalam tubuh Raja Roh Petir hati sepertinya menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dan perlahan-lahan menyusut. Inilah efek yang saya inginkan. Feng Hao tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia sadar dan segera meningkatkan kekuatannya, terus menyalurkan energi ke dalam tubuhnya. Energi biru tua dari Sol Pet dan Heavenly Urat 9 warna bergabung menjadi satu. Efek ini sangat jelas terlihat. Bahkan Putra Mahkota, yang berjaga di dekatnya, dapat merasakan bahwa aura ayahnya berangsur-angsur bangkit, dan mau tidak mau menampakkan ekspresi kegembiraan. Feng Hao memperkirakan secara kasar di dalam hatinya. Saat dia merasakan, dia telah menemukan bahwa kumpulan energi keabu-abuan di hati Guru Jiwa Petir sudah mulai melemah secara bertahap. Itu tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh Guru Jiwa Petir. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan mampu menghapus energi berwarna abu-abu ini sepenuhnya tanpa perlu menghilang setengahnya. Sejak saat itu, Dewa Roh Petir akan bangkit. Namun, apa yang tidak diharapkan Feng Hao adalah ketika situasi di dalam tubuh utama Raja Roh Petir berangsur-angsur berubah, di bagian lain Istana Dewa Petir, ada seseorang yang tidak bisa lagi duduk diam. Di dalam ruangan yang gelap, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan takjub, Sial, seseorang telah menetralisir racunku. Lei Feng dan orang lain juga tersentak saat bangun. Mereka memandangnya dengan heran, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tandar Soverein, bukankah kamu bilang tidak ada yang bisa menyembuhkan bubuk pelembut tulangmu? Ekspresi Lei Feng juga menjadi sangat gelap. Situasinya semakin memburuk. Aku juga tidak tahu. Racun mematikan ini diberikan kepadaku oleh ahli misterius itu. Kecuali saya memiliki penawarnya, tidak ada orang yang bisa menyembuhkannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Wajah penatua tertinggi yang dikenal sebagai Kaisar Guntur berubah menjadi jelek. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo cepat ke Silver Lightning Hall. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Kakek terakhir berbicara dengan suara yang dalam. Jika mereka tidak bergegas sekarang, begitu guru jiwa petir terbangun, rencana mereka akan gagal total. Perlu diketahui bahwa aturan klan roh petir sangat aneh. Tidak peduli apapun, termasuk jutaan penjaga istana dewa petir, mereka hanya akan mendengarkan guru jiwa petir. Mereka tidak akan peduli dengan perintah dari tetua tertinggi. Jika mereka tidak menyerang master roh petir, mereka tidak akan bisa memimpin para penjaga istana dewa petir. Kaisar Guntur dan Fenix Guntur saling memandang, sebelum menganggupkan kepala. Segera setelah itu, mereka juga menganggupkan kepala. Jika mereka terus menunggu seperti ini, begitu guru jiwa guntur terbangun, rencana mereka akan terungkap. Mereka sudah mengetahui bahwa ada guru ilahi misterius lainnya yang berpartisipasi dalam masalah ini. Jika guru roh petir terbangun, dia akan mampu menekan mereka berdua hanya dengan kekuatan guru ilahi tingkat menengahnya. Segera, ketiga sosok itu bergegas keluar dan muncul di langit di atas istana dewa petir. Melihat ke Silver Lightning Hall yang terus-menerus dipatroli oleh penjaga, sepertinya tidak ada yang salah di permukaan. Namun, jika dilihat lebih dekat, para penjaga tersembunyi yang biasanya tersembunyi itu sudah tidak bernapas lagi. Sekumpulan sampah, Kaisar Guntur mengatupkan giginya dan berkata, Seseorang telah menyusup ke Silver Lightning Hall, tetapi penjaga di luar tidak menyadarinya sama sekali. Ekspresi Lei Feng dan penatua tertinggi lainnya tidak lebih baik. Jika bukan karena Lei Feng memasang segel di Silver Lightning Hall, mereka tidak akan menyadari bahwa seseorang telah menyusup ke Silver Lightning Hall tanpa suara. Dengan ekspresi dingin, Kaisar Guntur dengan santai menembakkan seberkas energi. Bunga itu mekar dengan gemilang di langit, dan seindah kembang api. Adegan ini telah mengejutkan seluruh istana dewa petir. Semua penjaga yang berpatroli di permukaan, dan para penjaga yang bersembunyi di kegelapan, muncul satu demi satu, dan berkumpul di samping tiga tetua tertinggi. Seseorang telah menyusup ke Silver Lightning Hall, dan kalian sebenarnya tidak mengetahuinya. Kaisar Guntur menegur dengan marah. Sekelompok penjaga saling memandang, dan sedikit keheranan muncul di mata mereka. Mereka tidak menyadari bahwa seseorang telah menyusup ke Silver Lightning Hall. Masuk ke Istana Dewa Petir dengan kewaspadaan tinggi. Aktifkan penghalang, dan cegah siapapun masuk atau keluar. Kaisar Guntur langsung mengeluarkan perintah. Melihat ke arah Silver Lightning Hall, niat membunuh secara bertahap muncul di matanya. Kali ini, tidak peduli apakah itu Putra Mahkota atau Raja Roh Petir, keduanya harus mati. Segera, seluruh Istana Dewa Petir menjadi khawatir. Di atas Istana Dewa Petir, sebuah layar cahaya yang cemerlang muncul. Tampaknya tidak bisa dihancurkan, dan itu adalah kartu truf dari klan Roh Petir. Dikatakan bahwa ia mampu memblokir serangan habis-habisan dari seorang penguasa. Perubahan di Istana Dewa Petir secara alami menyebabkan Putra Mahkota, yang berada di Aula Petir Perak, tiba-tiba menjadi waspada. Dari jendela, dia melihat lapisan layar cahaya cemerlang yang muncul di langit malam di luar. Segera, perasaan buruk muncul di hatinya. Tidak bagus, mereka sudah menyadarinya. Putra Mahkota berkata dengan suara rendah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Bahkan belum setengah jam berlalu, dan pihak lain sudah menyadarinya, mengganggu rencana mereka. Pada saat yang sama, dia merasakan tiga aura yang sangat kuat secara bertahap mendekati Silver Lightning Hall. Yang mengesankan, mereka adalah tiga tetua tertinggi. Sialan, pasti ada yang tidak beres. Wajah Putra Mahkota berubah pucat, dan dia mengepalkan tangannya rat-rat. Dia memandang Feng Hao, yang matanya masih terpejam, dan ayahnya, penguasa Roh Petir, tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Saat tiga aura besar perlahan-lahan mendekat, wajah Putra Mahkota berangsur-angsur menjadi tenang, dan senyuman santai pun muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dia pasti tidak mampu menghadapi dua guru ilahi dan seorang kaisar agung, tetapi dia tidak dapat mundur. Karena sudah begini, tidak ada cara untuk kembali. Ayah, maafkan aku karena pergi duluan. Ekspresi Putra Mahkota berubah dingin, dan energi di dalam tubuhnya mulai melonjak hebat. Perlahan-lahan, cahaya petir yang cemerlang muncul di permukaan tubuhnya, dan samar-samar mengandung sembilan warna. Namun, warnanya sangat redup, dan jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan dapat menemukannya. 2388 Jika Putra Mahkota menghadapi situasi seperti itu dalam keadaan normal, dia pasti akan sangat bersemangat sehingga dia akan segera mengasingkan diri. Namun, ini adalah masalah hidup dan mati pada saat itu. Jadi bagaimana jika itu adalah sebuah terobosan? Itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nyawa ayahnya. Putra Mahkota perlahan mengulurkan telapak tangannya. Bola petir yang menyilaukan segera mengembun di tangannya, membentuk pedang sepanjang tujuh kaki. Dia menoleh untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Dengan senyuman di wajahnya, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Yang terlihat adalah tiga tetua agung, dan Putra Mahkota sendirian. Ketika Kaisar Guntur melihat Putra Mahkota, dia berhenti. Mereka berempat saling memandang dalam diam. Minggirlah, aku tidak ingin membunuh keturunanku dengan tanganku sendiri. Kaisar Guntur berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Putra Mahkota dengan rasa kasihan di hatinya. Jenius paling mengerikan dari klan roh Guntur di masa lalu harus berdiri di hadapannya. Tiga tetua tertinggi, jika kamu ingin pergi, kamu harus membunuhku. Putra Mahkota, yang telah melihat kehidupan dan kematian, tidak lagi merasa malu seperti dulu ketika menghadapi dua raja ilahi dan seorang Kaisar Agung. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang. Jika aku ingin membunuhmu, semudah mengangkat satu jari. Kaisar Guntur menggelengkan kepalanya dan mendesah, kamu dan ayahmu sama-sama keras kepala. Jika Anda setuju, ini tidak akan terjadi. Putra Mahkota tidak berbicara, ekspresinya sangat tenang. Pedang panjang cahaya Guntur di tangannya berkedip-kedip dengan kilat yang menyilaukan, seolah-olah itu mengungkapkan niat membunuh Putra Mahkota. Benar sekali, niat membunuh. Putra Mahkota, yang hanya Kaisar Agung setengah langkah, benar-benar melontarkan niat membunuhnya ketika menghadapi dua raja ilahi dan seorang Kaisar Agung. Lei Jie, bunuh dia. Kaisar Guntur tidak mengatakan apapun. Dia dan Thunder Phoenix berjalan maju perlahan. Tujuan mereka jelas, untuk memasuki Silver Lightning Hall. Putra Mahkota berdiri di depan mereka. Sebagai eksistensi di level mereka, mereka tidak menaruh perhatian pada Kaisar Agung setengah langkah. Tetua Agung bernama Lei Jie menghela nafas pelan. Membunuh seorang generasi muda secara pribadi memang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Jangan mencoba melawan, aku akan memberimu kematian secepatnya, Regi berkata tanpa ekspresi. Putra Mahkota terdiam saat dia menatap lekat-lekat ke arah Thunder Sovereign dan Thunder Phoenix. Mereka berdua terus maju, mengabaikannya sama sekali. Saat kedua guru ilahi mendekat, energi di dalam tubuh Putra Mahkota mulai tenang, seolah-olah sedang ditekan. Kaisar Guntur dan Phoenix Guntur langsung melewati Putra Mahkota. Mereka hanya beberapa langkah lagi untuk memasuki Silver Thunder Hall. Putra Mahkota ingin pindah, tetapi dia tidak bisa. Cepatlah bergerak untukku. Aura kedua guru ilahi sudah cukup untuk menekan Putra Mahkota. Meski wajah Putra Mahkota tanpa ekspresi, jantungnya meneru tak henti-hentinya. Pedang panjang petir di tangannya bergetar, terus-menerus menelan dan mengeluarkan cahaya yang menyelaukan. Bergerak sedikit, sedikit saja. Tangan Putra Mahkota, yang memegang pedang panjang, terkepal erat. Akhirnya, pada saat Kaisar Guntur dan Phoenix Guntur melewatinya, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit. Pedang panjang di tangannya bergerak. Saat ini, seluruh istana Dewa Petir diselimuti oleh aura yang tak terlukiskan. Sinar pedang yang menyerupai kilat melintas di langit malam, menyerbu dengan kecepatan sangat cepat menuju bagian belakang Kaisar Petir. Boom! Tiba-tiba, sambaran petir yang menakjubkan turun dari langit malam yang gelap, menerangi seluruh kota Dewa Petir seolah-olah saat itu siang hari. Aura yang tak terlukiskan menyebar di udara, menyebabkan seluruh kota Dewa Petir berkobar. Pembalasan Ilahi Di saat-saat terakhir, Putra Mahkota benar-benar berhasil mengatasi penindasan aura kedua Guru Ilahi. Pada saat yang sama, dia benar-benar berhasil menerobos hambatan dalam budidayanya, memicu pembalasan Ilahi atas kemajuannya. Kaisar Guntur perlahan mengangkat kepalanya. Melihat langit dan bumi yang tak terlukiskan, dia menghela nafas, kasihan sekali. Adapun pedang di belakangnya, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Jika dia dikalahkan oleh Kaisar Agung setengah langkah, dia tidak akan dianggap sebagai Guru Ilahi. Rasa kasihan yang dimaksud oleh Kaisar Guntur adalah karena terobosan Putra Mahkota. Jika Putra Mahkota memilih untuk berdiri bersama mereka hari itu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Meskipun Putra Mahkota telah memicu pembalasan Ilahi atas kemajuannya menjadi Kaisar Agung, pada akhirnya dia tetap mati di tangannya. Bas! Lapisan sinar petir muncul di permukaan tubuh Kaisar Guntur, menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, pedang di tangan Putra Mahkota tertusuk. Namun, ia dihentikan dengan paksa, tidak mampu bergerak setengah langkah lebih jauh. Aura Putra Mahkota mulai mengamuk, dan matanya dipenuhi kegilaan. Secara alami, dia tahu bahwa dia telah memicu pembalasan Ilahi atas kemajuannya menjadi Kaisar Agung. Namun, dia tidak peduli tentang hal itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunda sebentar, sebentar saja. Sebutir cahaya berani bersaing dengan pancaran sinar matahari. Kaisar Guntur dengan dingin mendengus. Detik berikutnya, tubuh Putra Mahkota tiba-tiba terlempar, seolah-olah dia terkena semacam kekuatan yang sangat besar. Dia mendarat dengan keras di tanah jauh. Putra Mahkota terus-menerus batuk darah saat dia berjuang untuk naik dari tanah. Perbedaan tingkat kultivasi antara dia dan Kaisar Guntur terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Kaisar Guntur, dan terluka parah. Namun, dia tetap tidak menyerah. Dia berjuang untuk naik dari tanah. Namun sayang sekali luka di tubuhnya terlalu parah, dan dia tidak bisa berdiri lagi. Saat ini, Guntur bergemuruh tanpa henti di langit malam. Sinar petir yang menyelaukan terus menyambar, seolah-olah saat itu siang hari. Aura menakutkan menyelimuti langit dan bumi. Ini adalah tanda bahwa hukuman ilahi akan segera turun. Lei Jie, tunggu apa lagi? Cepat lakukan! Kaisar Guntur menggonggong dengan ringan, sebelum menegur dengan marah. Lei Jie menganggupkan kepalanya. Meskipun dia tidak tega melakukannya, dia harus membunuh Putra Mahkota. Jika tidak, begitu pembalasan ilahi turun, ketiganya akan terpengaruh juga. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Putra Mahkota jatuh ke tanah, dan darah mengalir tanpa henti dari sudut mulutnya. Matanya menatap lekat-lekat ke istana petir perak, dan hatinya berangsur-angsur putus asa. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Adapun pembalasan ilahi di atas kepalanya, Putra Mahkota tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati, dan dia tidak lagi berpikir untuk melawan. Kamu berani menyentuh anakku. Aku akan melumpuhkan kalian bertiga. Namun, pada saat ini, suara seperti raungan bergema di seluruh istana Dewa Petir. Bahkan menutupi gemuruh Guntur di langit malam. Wajah Kaisar Guntur dan Phoenix Petir langsung berubah. Penguasa Roh Petir sebenarnya telah terbangun. Mendengar suara familiar ini, senyuman muncul di wajah Pucat Putra Mahkota. Dia berbaring di tanah. Pada akhirnya, dia tetap berhasil. Boom! 2389 Tak lama kemudian, sosok yang diselimuti cahaya perak menyilaukan keluar. Itu adalah Raja Roh Petir. Ekspresi Kaisar Petir, Lei Feng dan dua orang lainnya berubah menjadi sangat jelek. Ini tidak baik bagi mereka. Boom! Namun, pada saat ini, seekor naga perak yang mempesona turun dari langit malam. Seolah ingin mengobrak abrik langit dan bumi, targetnya tentu saja adalah Putra Mahkota yang terluka parah. Raja Roh Petir segera merasakan bahwa itu adalah hukuman surgawi bagi putranya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia mendekat dan muncul di samping Putra Mahkota. Dia sebenarnya dengan paksa memblokir hukuman surgawi bagi Putra Mahkota. Ayah, jangan khawatirkan aku. Putra Mahkota memuntahkan setegup darah. Senyuman menyedihkan muncul di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Hukuman surgawi pada awalnya adalah masalah pribadi. Jika penguasa Roh Petir ikut campur dengan paksa, hal itu bahkan akan melibatkan Putra Mahkota. Nak, kamu sudah berbuat cukup banyak. Bahkan pria tangguh seperti Raja Roh Petir pun meneteskan air mata. Dengan anak seperti itu, apalagi yang bisa dia minta. Manfaatkan kesempatan ini dan bunuh mereka berdua. Kaisar Petir berkata dengan marah. Jika dia tidak bergerak melawan Raja Roh Petir sekarang, dia tidak akan mempunyai kesempatan di kemudian hari. Kamu berani. Kalian bertiga tua bangka, jangan kira aku tidak berani bergerak. Meracuniku dan menjebak Putraku, apakah kamu masih layak menjadi tetua tertinggi? Jejak kemarahan muncul di wajah Raja Roh Petir. Semua orang di Istana Dewa Petir, dengarkan. Kaisar Petir, Lei Feng dan Lei Jie berencana membunuh Patriark saat ini. Bunuh mereka segera. Tak lama kemudian, suara penguasa Roh Petir bergema di seluruh Istana Dewa Petir, menyebabkan semua penjaga tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiga tetua tertinggi? Giliran untuk dihukum. Namun, tanpa ragu-ragu, mereka segera mengepung Silver Lightning Hall. Namun, kali ini, target mereka adalah tiga tetua tertinggi. Bum-bum-bum. Pada saat ini, suara gemuruh hukuman surgawi terus bergema di langit malam. Jelas sekali, hukuman surgawi berikutnya akan segera turun. Wajah Raja Roh Petir berubah pucat. Jika ini terus berlanjut, dia harus mengabaikan putranya dan berurusan dengan tiga tetua tertinggi, atau dia harus bertahan sampai akhir. Namun, jika ketiga tetua tertinggi menyerang pada saat yang sama, dia tidak akan bisa bertahan lama. Ayah, lepaskan aku. Jangan khawatirkan aku. Putra Mahkota menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat kehidupan dan kematiannya sendiri dan tidak takut. Aku di sini, kamu di sini. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala anakku, meskipun surga yang jahat datang, mereka tidak akan mampu melakukannya. Seperti ayah seperti anak. Kepribadian Putra Mahkota adalah seperti ini, dan sebagai ayahnya, penguasa Roh Guntur, secara alami juga seperti ini. Pada saat ini, terdengar tawa kecil. Tuan Roh Guntur, serahkan ini padaku. Kamu bisa pergi dan menunda ketiga tetua agung untuk saat ini. Pada saat ini, sosok hitam perlahan keluar dari istana Petir Perak. Mata Kaisar Guntur dan dua lainnya menyipit. Ini adalah ahli misterius yang ikut campur dalam masalah ini. Siapa sebenarnya dia? Adapun identitasnya, tiga tetua tertinggi tidak dapat mengetahuinya tidak peduli seberapa keras mereka memikirkannya. Namun, ketika Raja Roh Guntur mendengar ini, wajahnya bersinar dan dia berkata, Terima kasih banyak. Dengan kemunculan Feng Hao, Master Jiwa Petir mampu melepaskan tangannya untuk menghadapi tiga tetua tertinggi. Adapun putranya, dengan adanya Feng Hao, dia tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, yang terakhir bahkan mampu menghilangkan racun mematikan di tubuhnya. Feng Hao tersenyum saat dia melihat ketiga tetua tertinggi. Kilatan menyeramkan melintas di matanya. Namun, dia tidak bergerak, malah berjalan ke sisi putra mahkota. Jangan bicara, jangan bergerak. Kamu harus mengatasi murka surga sendirian. Feng Hao tersenyum tipis. Pertemuan tak disengaja putra mahkota benar-benar patut ditiru. Tidak disangka dia sebenarnya secara tidak sengaja menyentuh ambang promosi. Jangan ganggu aku. Cedera di tubuhku sudah terlalu serius. Putra mahkota tersenyum pahit. Tidak ada yang lebih jelas darinya tentang luka di tubuhnya. Feng Hao tersenyum tipis, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, bola energi biru muncul di telapak tangannya. Ketika bola energi biru menyelimuti tubuh putra mahkota, perubahan mengejutkan terjadi pada luka dalam putra mahkota. Ini, ini, putra mahkota menatap luka di tubuhnya dengan kaget. Tidak disangka dia bisa pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya sama sekali. Wajah Kaisar Guntur dan dua lainnya berubah drastis. Jelas, mereka tidak menyangka Feng Hao akan melakukan tindakan seperti itu. Ini buruk. Segala sesuatu yang mereka rencanakan telah dirusak oleh dia sendiri. Siapa kamu sebenarnya? Kaisar Guntur mengertakan gigi karena marah. Kamu bisa memanggilku Feng Hao. Tentu saja, kamu juga bisa memanggilku penguasa ras manusia. Feng Hao mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya. Namun, kalimat sederhana itu menyebabkan hati Kaisar Guntur dan dua orang lainnya berdetak kencang. Penguasa ras manusia yang legendaris. Dia benar-benar muncul di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo pergi. Jantung Kaisar Guntur berdetak kencang. Dia tahu tidak ada gunanya tinggal. Segala sesuatu yang dia rencanakan dengan susah payah telah dirusak oleh kemunculan Feng Hao. Meskipun dia marah, dia tahu jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Kamu mau pergi? Tidak semudah itu. Penguasa roh petir tersenyum. Sambil menunjuk ke langit malam, dia berkata, segel istana dewa petir telah diaktifkan. Kecuali kalian berada di bawah kendali saya, apakah menurut anda kalian akan memiliki kesempatan untuk pergi? Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ketiga guru ilahi telah sepenuhnya menyerah. Ini luar biasa. Mereka ingin menjebak Feng Hao dan yang lainnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka malah akan menjebak diri mereka sendiri. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Lei Feng mengertakkan gigi dan berkata, dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk membalikkan keadaan. Pada saat itu, dia ingin bergabung dan menyingkirkan penguasa roh petir, sebelum menyingkirkan Feng Hao. Namun, mereka memikirkan semuanya dengan terlalu sederhana. Penguasa roh petir adalah guru ilahi penjaga pusat, sementara mereka berdua hanyalah guru ilahi tingkat rendah. Bahkan jika mereka berdua bergabung, hampir mustahil bagi mereka untuk membunuh penguasa roh petir. Lei Jie, serang Feng Hao itu. Dia tidak berada di alam master ilahi, dia hanya berada di alam kaisar agung. Kaisar Guntur meraung. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat aura Feng Hao. Itu jauh dari kekuatan guru ilahi. Lei Jie menganggupkan kepalanya dan langsung keluar. Dia menyerang Feng Hao, sementara kaisar Guntur dan Lei Feng menyerang penguasa roh petir. Menghadapi Lei Jie, yang menyerang ke arahnya, Feng Hao tidak panik. Dia hanya tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk melepaskan kemarahan surgawi sembilan warna, menyebabkan Lei Jie menderita kerugian dalam sekejap. Kita harus tahu bahwa tubuh Feng Hao mengandung murka surgawi. Itu bukanlah kekuatan yang bisa ditangani Lei Jie. Tidak mungkin mengandalkan Lei Jie untuk menghadapi Feng Hao. 2390 Feng Hao perlahan melonggarkan cengkramannya ketika dia melihat Putra Mahkota pulih. Dia berdiri dan memandangi awan petir di langit. Dia tersenyum, sisanya terserah kamu. Anda akan memenuhi syarat untuk berdiri di puncak dunia ini jika Anda tidak bisa. Jika tidak bisa, kamu hanya akan menjadi tumpukan abu. Aura Putra Mahkota sangat agung saat ini. Dia memperhatikan bahwa luka di tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Dia tersenyum, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik. Feng Hao mengangguk. Dia tidak bisa berada di sisi Putra Mahkota lebih lama lagi. Jika kemurkaan surgawi turun lagi, itu akan menjadi lebih mengerikan. Meski kemurkaan surgawi yang dihadapi Putra Mahkota tidak seseram sembilan kemurkaan surgawi ekstrim yang pernah dialaminya, namun hal itu tidak bisa dianggap remeh. Ingat, cobalah menyatu dengan murka surgawi. Anda akan mendapat imbalan tak terduga. Feng Hao tersenyum misterius. Dia berbalik dan menyerang Kaisar Agung. Putra Mahkota berdiri terpaku di tanah. Dia kaget dengan kata-kata Feng Hao. Menyatu dengan murka surgawi, dia samar-samar memahami sesuatu. Setelah itu, dia tersenyum dan langsung bergegas menuju murka surgawi yang turun. Lawanmu adalah aku. Feng Hao berjalan perlahan dan berkata kepada Lei Jie, yang wajahnya berkedip karena ketidakpastian. Lei Jie menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang. Tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Dia hanya bisa bertarung. Menghadapi serangan Lei Jie, Feng Hao tersenyum tipis. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Petir sembilan warna mulai muncul di permukaan tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Seluruh keberadaannya mirip dengan dewa ketika dia tiba-tiba menyerang Lei Jie. Pada saat ini, seluruh istana dewa petir merasa khawatir. Adegan tiga guru ilahi, dua penguasa agung, dan satu orang yang maju menjadi penguasa agung telah mengejutkan semua penjaga istana dewa petir. Petir menari-nari di langit dan kekuatan murka surga menderu-deru, seolah-olah akan menghancurkan segalanya di dunia. Namun, semua anggota klan Roh Guntur, termasuk Tuan Roh Guntur, dapat mengendalikan kekuatan petir. Jika digabungkan dengan kekuatan Heaven Surat, tidak diragukan lagi itu menjadi lebih kuat. Dari waktu ke waktu, akan ada kilatan cahaya sembilan warna. Itu adalah serangan Feng Hao. Dia memiliki kekuatan sembilan kemarahan surga tertinggi dan dia lebih kuat dari kaisar agung biasa. Dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan bahkan ketika bertarung melawan guru ilahi. Lei Jie hanyalah seorang kaisar besar menengah. Dia tidak punya peluang menang melawan Feng Hao. Meskipun sepertinya mereka berimbang, dia tahu bahwa dia pasti akan kalah jika pertarungan terus berlanjut. Tapi dia tidak punya jalan keluar. Lei Jie meraung dengan gila. Setiap serangan yang dia lakukan dipenuhi dengan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh penguasa ras manusia, Feng Hao, dia masih bisa melukainya. Sedangkan untuk Raja Roh Guntur, situasinya juga sangat rumit. Tuan Roh Guntur adalah guru ilahi menengah. Agak berat baginya untuk menghadapi dua guru ilahi tingkat rendah. Namun, dia mampu mengulur waktu. Selama Feng Hao menyelesaikan pertempurannya, dia akan dapat bergabung dalam pertempuran tersebut. Pada saat yang sama, Kaisar Guntur dan Phoenix Guntur juga merasakan hal ini dan secara alami menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang. Harus dikatakan bahwa bahkan Dewa Roh Guntur tidak punya pilihan selain menghindari sementara aura dua guru ilahi bawah yang bergandengan tangan. Sayangnya, saat penguasa roh petir terbangun, hasilnya sudah ditentukan. Tidak lama kemudian, Lei Jie menjerit mengerikan. Bola petir yang cemerlang muncul di langit. Feng Hao secara pribadi telah membunuh Lei Jie. Namun, Lei Jie ingin menghancurkan dirinya sendiri untuk menyeret Feng Hao bersamanya. Namun, dia meremehkan energi yang terkandung dalam tubuh Feng Hao. Meskipun Feng Hao telah menderita luka serius akibat penghancuran dirinya, tidak butuh waktu lama hingga semua luka di tubuh Feng Hao benar-benar hilang seiring dengan beredarnya energi manik spiritual. Dia melirik ke langit. Putra Mahkota masih dengan keras kepala berjuang melawan murka surgawinya sendiri. Dia tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, itu sama saja dengan merugikan Putra Mahkota. Oleh karena itu, setelah mengatur nafas sejenak, Feng Hao tidak ragu-ragu dan langsung bergabung dalam pertempuran di pihak Raja Roh Guntur. Dengan partisipasi Feng Hao, keseimbangan yang rapuh segera dipatahkan. Awalnya, Feng Hao mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu melawan mereka yang berada di bawah level Divine Master. Adapun Raja Roh Guntur, dia berhadapan dengan Kaisar Guntur. Selama Raja Roh Guntur berurusan dengan Kaisar Guntur, masalah ini akan tertutup. Kaisar Guntur meraung marah. Mereka jelas hanya selangkah lagi, namun Feng Hao tiba-tiba ikut campur, membalikkan keadaan sepenuhnya. Bahkan, hal itu sempat membuat mereka bertiga berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Kaisar Guntur, apakah kamu masih akan terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah? Raja Roh Guntur bagaikan dewa perang, auranya menindas. Kaisar Guntur tidak bisa bertahan lama dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Raja Roh Guntur tidak mengeraskan hatinya untuk mengambil tindakan terhadapnya. Pemenang mengambil semuanya. Sampai sekarang, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan sesukamu. Kaisar Guntur tidak mau menyerah. Huh, mengapa hal ini perlu dilakukan? Kita berasal dari klan yang sama, jadi kenapa kita harus saling membunuh? Raja Roh Guntur menghela nafas, sebelum auranya berubah menjadi ganas. Karena Kaisar Guntur tidak berencana untuk berhenti, tidak ada gunanya dia menahan diri. Satu jam kemudian, Kaisar Guntur meninggal. Menghadapi Raja Roh Guntur, yang levelnya lebih rendah darinya, nasib Kaisar Guntur telah ditentukan. Melihat tubuh Kaisar Guntur yang tak bernyawa, Raja Roh Guntur menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah kematian Kaisar Guntur, Phoenix Guntur menjadi semakin bingung. Awalnya, dia mampu menekan Feng Hao. Namun, karena keadaan pikirannya yang kacau, Feng Hao sedikit lebih unggul. Guntur Phoenix, hentikan. Saya tidak ingin membunuh anggota klan saya lagi. Tuan Roh Guntur menggelengkan kepalanya. Hari ini, meskipun dia aman dan sehat, seluruh klan Roh Guntur telah menderita kerugian besar. Seorang guru ilahi dan Kaisar Agung telah meninggal. Ini adalah dasar dari klan Roh Guntur. Wajah Thunder Phoenix menjadi pucat. Mengetahui bahwa dia tidak berdaya, dia menyerah begitu saja. Dia tidak ingin mati. Itu sangat sederhana. Ceritakan padaku beberapa hal yang kamu ketahui. Melihat Thunder Phoenix telah berhenti, Feng Hao tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Thunder Phoenix memandang Feng Hao dan menghela nafas panjang. Sepertinya kamu tahu segalanya. Thunder Phoenix, saya sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa berkolusi dengan orang-orang dari Lembah Suandao. Kalian tidak percaya padaku. Tuan Roh Guntur menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga terlalu bodoh. Apakah mereka mengira klan Roh Guntur dapat bangkit dengan bantuan Lembah Suandao? Lembah Suandao adalah kekuatan utama di dunia penglai. Adapun klan Roh Guntur, mereka hanyalah pion. Terlibat dalam pertempuran ini tidak diragukan lagi berarti mencari kematian. Ini juga alasan mengapa Raja Roh Guntur menentangnya. Sangat disayangkan mereka bertiga tidak menyadari hal ini dan berakhir dalam situasi ini. Terima kasih telah menonton!